Cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona terpancar dari tubuhnya saat pupil Feng Hao tiba-tiba menyusut. Sesaat kemudian, dia langsung melayangkan pukulan. Seni pemisahan surga langsung diaktifkan. Lapisan keempat dari Heaven Splitting Art langsung meletus dengan riak energi yang sangat menakutkan. Saat pukulan itu dilempar, ekspresi banyak orang berubah. Riak pukulan ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi penatua Zuo berubah drastis. Dia segera mundur ketika dia merasakan riak energi di dalam tubuh Feng Hao. Pada saat ini, ada sedikit rasa dingin di hatinya. Tidak apa-apa jika Feng Hao tidak menyerang, tapi begitu dia melakukannya, itu akan membuat hati seseorang menjadi dingin. Riak energi semacam ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seseorang yang baru saja naik ke tahap berdaulat. Setelah maju ke tahap berdaulat, riak energi di dalam tubuh Feng Hao menjadi lebih megah. Seni pemisahan surga secara alami memiliki tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan seorang ahli seperti Penatua Zuo tidak punya pilihan selain menghindar untuk sementara waktu. Penatua Zuo menghindar, tapi Feng Hao hanya tersenyum. Jamnya hampir habis. Dia telah dipukuli selama satu jam penuh, dan dia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Membangun kekuatan. Tidak jelas siapa yang membangun kekuatan tersebut. Senyuman tipis muncul di wajah Penatua Zuo-nyuan ketika dia melihat serangan Feng Hao. Dari apa yang dia lihat, Feng Hao sudah memahami niatnya. Selain itu, dia sangat kooperatif. Dia memang seorang pemuda yang menjanjikan. Setelah pertarungan ini, suara lawan dalam klan pelindung akan hilang sama sekali. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tentang hambatan apapun setelah Feng Hao menjadi pelindung di masa depan. Momentum tinju itu ganas dan angin kencang menerkam. Segera, itu menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara perlahan. Tidak mungkin untuk mengelak. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Penatua Zuo. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengelak sama sekali. Pukulan Feng Hao praktis telah menutup semua rute pelariannya. Aura tinju yang memenuhi langit sepertinya telah menyelimuti seluruh ruang dan bisa turun kapan saja. Penatua Zuo segera menghentikan langkahnya. Dia menyadari bahwa mustahil untuk mengelak. Terlebih lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia harus menghindar. Dalam menghadapi serangan Feng Hao, dia secara tidak sadar mengelak. Bukankah ini membuktikan bahwa dia lebih rendah dari Feng Hao? Penatua Zuo segera mengeluarkan raungan marah dan dengan paksa meningkatkan energi di dalam tubuhnya. Segera setelah itu, api dingin roh bumi langsung muncul di depannya seperti tirai api. Itu seperti tembok batu tebal yang bisa memblokir semua serangan. Dalam sekejap, api dingin roh bumi tampak membeku dan tidak lagi menari. Namun, undulasi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya juga langsung hilang. Seolah-olah gelombang energi yang menakjubkan akan meletus kapan saja. Penatua Zuo tidak berani meremehkan Feng Hao. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Feng Hao saat ini memang membuatnya merasa takut. Tidak mengherankan jika lelaki Tua Suanyuan menyukainya dan mengizinkannya menjadi pelindung baru. Feng Hao memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, pada saat ini, dia sangat jelas bahwa dia mungkin sudah kalah. Terlepas dari apakah dia bisa menerima serangan ini atau tidak, satu jam telah berlalu dan Feng Hao masih tidak mengalami cedera sedikitpun. Ini juga membuktikan bahwa dia telah lulus ujian. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengubah apapun. Pada saat ini, aura tinju Feng Hao yang menakjubkan langsung melonjak ke arahnya. Ledakan. Segera setelah itu, suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba terdengar. Cahaya ilahi sembilan warna yang mempesona dilepaskan seperti kembang api. Ruang di sekitarnya tampaknya telah terkoyak oleh kekuatan yang kuat karena retakan yang sangat mengerikan terus muncul. Ketika riak energi ini terus menyebar keluar, cukup banyak orang tanpa sadar mundur ke jarak tertentu. Tampaknya ledakan kedua jenis energi ini akan langsung menyebar ke lingkungan sekitar. Segera setelah itu, api dingin roh bumi putih meletus seperti gunung berapi yang mendidih. Itu terus melonjak dan bercampur dengan api ilahi sembilan warna. Itu terlihat sangat indah. Namun, hanya mereka yang mencintaimu lebih dari yang lain yang dapat merasakan bahwa cahaya ilahi mengandung energi yang dapat menghancurkan dunia. Bang! Suara keras sekali lagi dikirimkan. Kedua kelompok energi ini tiba-tiba meletus di depan mata semua orang. Pada saat ini, pusat pertarungan antara keduanya sepenuhnya tertutup oleh cahaya ilahi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, ekspresi lelaki tua Suanyuan berhenti. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia juga menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini. Gelombang energi terus menyebar selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus pada pusat. Mereka ingin melihat hasil pertandingan ini. Pada akhirnya, gelombang energi yang mendidih secara bertahap melemah. Saat berikutnya, dua sosok secara bertahap muncul di udara. Yang mengejutkan adalah Feng Hao dan Tetua Zuo. Pakaian mereka berdua rapi dan rapi. Apalagi aura mereka tidak banyak berubah. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Adegan ini tanpa sadar membuat banyak orang terkejut. Mungkinkah riak energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak mempengaruhi mereka? Saya mengakuinya, pena tua Zuo. Namun, pada saat ini, Feng Hao menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum menatap Zuo yang lebih tua. Ekspresi elder Zuo gelap dan tidak menentu. Sesaat kemudian, dia juga menghela nafas dan berkata, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Feng Hao, selamat, kamu telah lulus. Feng Hao tersenyum. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung kembali ke sisi lelaki tua Suanyuan. Namun, Tetua Zuo mengangkat kepalanya dengan perasaan yang sangat rumit di hatinya. Pada saat terakhir serangan sebelumnya, dia merasakan bahwa Feng Hao sengaja menarik sebagian dari gelombang energinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri di sini dengan mudah. Dengan kata lain, ini dilakukan dengan sengaja oleh Feng Hao. Ini karena Feng Hao pasti tidak akan mempersulitnya mengingat statusnya sebagai Tetua Klan Penjaga. Sejujurnya, Tetua Zuo tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan sebelumnya. Pada saat itu, dia pasti akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan, hal itu malah membuat banyak orang mencurigainya. Bagaimanapun, seorang Tetua yang bermartabat dari Klan Penjaga sebenarnya dipukuli hingga seperti itu. Skandal macam apa yang akan terjadi? Pena Tua Zuo bisa dianggap kehilangan muka jika itu terjadi. 2.912 Wah, lumayan. Pena Tua Suanyuan menganggup tanpa sadar ketika dia melihat Feng Hao telah kembali dan melirik ke arah Pena Tua Zuo. Pena Tua Suanyuan tidak menyangka Feng Hao akan menggunakan metode seperti itu. Sebaliknya, metode Feng Hao tidak hanya membangun prestisenya, tetapi juga membuat Pena Tua Zuo dan yang lainnya yakin sepenuhnya. Itu adalah cara yang sangat efektif untuk mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Terima kasih atas pujianmu. Feng Hao juga tersenyum. Orang Tua Suanyuan dan Feng Hao saling memandang dan tersenyum. Segera setelah itu, mereka memahami maksud satu sama lain. Nah, sekarang hasil tesnya sudah keluar. Apakah ada yang keberatan? Pada saat ini, Pena Tua Suanyuan melangkah maju perlahan. Matanya menjadi tajam saat dia menatap semua orang. Suaranya mengandung sedikit ketegasan. Jika tidak ada yang keberatan, saya pasti akan membantu penjaga baru. Namun, saat ini, suara-suara lawan yang dipimpin oleh Pena Tua Zuo dan yang lainnya benar-benar hilang. Lagi pula, mereka tidak benar-benar ingin menghancurkan klan penjaga. Mereka hanya mencurigai Feng Hao. Sekarang Feng Hao telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuktikan dirinya, mereka secara alami yakin. Kata-kata mereka tidak ada artinya lagi. Itu bagus. Mulai sekarang, Feng Hao adalah patriark barumu. Dia adalah pelindung generasi baru. Pada saat ini, Pena Tua Suanyuan secara resmi mengumumkan. Segera, semua ahli berlutut dan dengan hormat memanggil pemimpin klan Feng Hao. Adegan ini membuat Feng Hao merasa seperti hidup dalam mimpi. Tanpa sadar, dia telah menjadi pemimpin klan dari klan penjaga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Di masa depan, klan penjaga akan bergabung dengan klan manusia. Dengan kata lain, di masa depan, semua ahli menakutkan ini akan menjadi kekuatan klan manusia. Bagi Feng Hao, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Ikut denganku. Pada saat ini, Pena Tua Suanyuan juga perlahan berbalik dan berkata kepada Feng Hao, Mulai sekarang, Anda adalah penjaga baru. Saya harus memberi tahu Anda tentang klan penjaga. Anda juga membutuhkan manik spiritual, bukan? Ikutlah dengan saya. Mata Feng Hao berbinar saat mendengar dua kata, Ling Su. Dia segera mengikuti jejak Pena Tua Suanyuan. Mereka meninggalkan kerumunan dan sampai di suatu tempat di klan penjaga. Itu adalah menara hitam besar yang dibangun menghadap gunung. Feng Hao tahu bahwa tempat ini mungkin tidak biasa. Dalam persepsinya, tidak kurang dari sepuluh penjaga tersembunyi di sekitar, belum lagi penjaga di permukaan. Bisa dikatakan pengamanannya sangat ketat. Ini adalah area terlarang klan penjaga. Hanya tetua dan penjaga yang bisa memasuki tempat ini. Orang biasa tidak diizinkan masuk, kata Pena Tua Suanyuan Ringan, lalu memimpin Feng Hao ke depan menara hitam. Di depan menara hitam berdiri dua patung. Dari kelihatannya, itu seharusnya laki-laki dan perempuan. Namun anehnya kedua patung tersebut tidak memiliki wajah. Pria itu memegang kapak besar, dan wanita itu memegang botol giok. Entah itu pakaian atau gerakannya, semuanya terlihat seperti aslinya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah mereka tidak memiliki wajah. Melihat dua patung aneh ini, Feng Hao langsung bertanya, Pena Tua Suanyuan, siapakah kedua patung ini? Mengapa mereka begitu aneh? Pena Tua Suanyuan sedikit berhenti dan melihat kedua patung itu dengan ekspresi hormat. Dia berkata, ini adalah Dewa Pangu dan Ratu Ilahinua. Mendengar ini, Feng Hao mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Apakah ini patung dari dua kekuatan kuno? Tapi kenapa mereka tidak punya wajah? Jangan kaget, alasan kenapa mereka tidak punya wajah adalah karena kamu perlu melihat dengan hati. Selama kamu melihat dengan hati, kamu akan melihat wajah mereka. Pena Tua Suanyuan tersenyum dan berkata, mengapa Anda tidak mencobanya? Segera, Feng Hao menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia menenangkan hatinya dan memusatkan perhatiannya pada kedua patung itu. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya merasa kedua patung itu sepertinya memiliki kekuatan yang aneh. Dalam sekejap, perasaan linglung melintas di benaknya. Namun, pada saat linglung itu, Feng Hao melihat kemunculan kedua patung itu. Wajah Dewa Pangu sama persis dengan wajahnya. Adapun kemunculan Dewi Nuwa, ia juga merasa sangat familiar. Namun, sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia sudah mendapatkan kembali kejelasannya sekali lagi. Feng Hao tiba-tiba membelalakkan matanya. Saat ini, dia menemukan bahwa kedua patung itu telah kembali ke tampilan aslinya. Itu benar-benar kosong. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao kaget. Dia benar-benar melihat dirinya dalam wujud Dewa Pangu. Apa yang sedang terjadi? Ayo pergi. Jangan meragukan apa yang kamu lihat. Dewa Pangu di hati setiap orang berbeda-beda. Namun, pada saat ini, Penatua Suanyuan juga berbicara dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah ada makna yang lebih dalam. Tapi sebelum Feng Hao bisa terus bertanya, dia sudah berjalan menuju menara hitam. Feng Hao hanya bisa mengikuti. Berjalan ke depan menara hitam, Penatua Suanyuan perlahan mengeluarkan gulungan batu giok hitam. Di atasnya ada tanda matahari dan bulan. Ada juga sedikit cahaya ilahi merah di atasnya, seperti darah. Itu sangat hidup. Penatua Suanyuan menyekannya dengan tangannya, dan kemudian titik darah itu menghilang dalam sekejap. Dia menyerahkannya kepada Feng Hao dan berkata, ini adalah gulungan batu giok untuk melewati menara warisan. Hanya patriark yang dapat memilikinya. Pembatasan di dalam tidak akan membatasi Anda. Teteskan saja darah esensimu di atasnya untuk mengenali pemiliknya. Setelah mendengar ini, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan menerima gulungan batu giok hitam. Segera setelah itu, dia meneteskan setetes darah esensinya ke sana. Detik berikutnya, gulungan batu giok hitam memancarkan cahaya lemah dan perlahan membiarkan setetes darah esensinya menyatu ke dalam gulungan batu giok. Ayo masuk. Penatua Suanyuan menganggup dan segera memimpin untuk memasuki menara hitam. Yang membuat Feng Hao terkejut adalah tidak ada pintu di menara hitam. Tetapi ketika Penatua Suanyuan memasuki menara hitam, ruang di sekitarnya perlahan beriak. Ini adalah keajaiban spasial lainnya. Segera, Feng Hao juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki gulungan batu giok hitam di tangannya, tidak akan ada cara untuk memasuki menara hitam. Jika dia mencoba memaksa masuk, tidak akan ada cara untuk masuk sama sekali. Terlebih lagi, dari kelihatannya, menara hitam ini juga dipenuhi dengan batasan yang sangat menakutkan. Pada saat itu, Feng Hao tidak berani mencobanya dengan gegabuh. Lelucon yang luar biasa, menara hitam yang telah melindungi warisan klan selama bertahun-tahun secara alami sangat menakutkan. Dia tidak cukup bodoh untuk mengambil inisiatif mencobanya. 2913 Menara warisan ini tingginya 999 meter. Dari 500 meter dan seterusnya, ini adalah pengembangan alam umum ilahi. Anda tidak boleh melihatnya terlalu banyak. Lagi pula, Anda belum mencapai itu dunia belum. Melihatnya tidak akan ada gunanya bagimu. Orang tua Suanyuan perlahan berkata, adapun apakah pemahaman kultivasi dari pelindung masa lalu akan berguna bagi Anda, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Saat ini, dia hanya seorang penguasa, dan baru saja maju ke ranah ini. Dapat dikatakan bahwa dia hanya memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan bertarung, namun pemahamannya tentang ranah Soverein masih kurang. Ini adalah kelemahannya. Namun, setelah tinggal di Menara Warisan selama sebulan, kekurangannya bisa dikatakan telah hilang. Pengalaman kultivasi selama satu bulan dari para pelindung masa lalu sudah cukup baginya untuk memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang alam berdaulat. Solbet yang kamu inginkan juga ada di sini. Pada saat ini, lelaki tua Suanyuan perlahan berkata, segera setelah itu, dia berjalan ke suatu tempat khusus di tanah dan tiba-tiba menginjaknya. Segera setelah itu, tanah di depannya perlahan-lahan terbelah. Sebuah platform batu perlahan bangkit dan muncul di depan Feng Hao. Namun pada platform batu tersebut terdapat sebatang bambu berwarna biru yang perlahan berputar dengan sendirinya. Dalam sekejap, empat manik jiwa di tubuh Feng Hao juga mulai berputar dalam sepersekian detik. Manik jiwa kelima. Tanpa disadari, napas Feng Hao menjadi tergesa-gesa. Ini adalah Solbet kelima. Manik jiwa kelima selalu disimpan di Menara Warisan. Sekarang setelah muncul di depan Feng Hao, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sebenarnya, di tahun-tahun awal dunia, Solbet selalu dikabarkan memiliki efek keabadian. Faktanya, hal itu secara alami tidak mungkin. Orang tua Suanyuan dengan acu-ta'acu berkata, manik jiwa sebenarnya ditinggalkan oleh Pangu Ilahi. Menurut surat dari klan pelindung, setelah Pangu Ilahi memasuki kekacauan utama, setelah 49 hari, beberapa sinar cahaya biru keluar. Ini adalah manik jiwa. Karena manik jiwa tersebar di seluruh dunia, klan pelindung hari itu hanya menemukan satu di antaranya. Sisanya tidak diketahui keberadaannya. Feng Hao tersenyum dan berkata, meskipun itu tidak bisa membuatmu abadi, memang ada banyak misteri yang terkandung dalam manik spiritual ini. Orang tua Suanyuan tertawa pelan, bagaimanapun, mereka berhubungan dengan Divine Pangu dan tidak biasa. Namun, semua ahli dari klan pelindung telah mempelajari manik jiwa ini di masa lalu. Namun, tidak ada satupun pelindung yang mampu mempelajarinya. Melihat melalui misteri manik-manik jiwa ini. Namun, kamu adalah pengecualian. Lagi pula, kamu sudah memiliki empat manik jiwa. Aku yakin kamu mengetahui beberapa misteri manik jiwa. Manik jiwa-jiwa ini pasti akan berguna bagimu. Feng Hao perlahan berjalan ke depan dan melihat manik spiritual biru yang tenang. Saat Feng Hao mendekat, manik spiritual biru yang tenang mulai berdenyut tanpa henti. Jika bukan karena adanya beberapa batasan pada platform batu yang menahan manik spiritual, dia pasti sudah lama menagihnya. Pada saat yang sama, empat manik jiwa di tubuh Feng Hao juga mulai berputar. Mereka secara otomatis muncul di permukaan tubuhnya dan terus berputar. Mereka sepertinya memiliki semacam hubungan dengan Sol Bet di platform batu. Tidak peduli apa, aku akan menyerahkan Sol Bet ini padamu. Orang tua Suanyuan tersenyum tipis dan berkata, kamu akan tinggal di Menara Warisan selama sebulan ke depan. Saya juga akan berada di luar untuk mempersiapkan perpaduan klan pelindung dan ras manusia. Saya percaya itu ketika kamu keluar dari pengasinganmu, kamu akan dapat melihat klan pelindung dan ras manusia menyatu. Terima kasih atas perhatianmu, tetua. Feng Hao mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan tulus. Kali ini, kemungkinan besar dia harus merepotkan tetua Suanyuan. Dialah yang harus menjadi penengah. Jika tidak, akan sangat sulit bagi ras manusia untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Ya, saya akan mencari dua orang yang datang bersama Anda dari ras manusia Anda. Saat itu, saya akan berdiskusi dengan mereka. Orang Tua Suanyuan menganggupkan kepalanya setelah dia selesai berbicara. Dia mengamati sekeliling dan segera meninggalkan Menara Warisan. Hanya Feng Hao yang tersisa di Menara Warisan besar itu. Dia mengeluarkan potongan batu giok hitam yang diberikan oleh lelaki Tua Suanyuan dan dengan lembut meletakkannya di atas platform batu. Segera setelah itu, pembatasan pada platform batu menghilang. Setelah hilangnya batasan tersebut, manik spiritual langsung melesat dan berputar di sekitar tubuh Feng Hao. Adegan ini menyebabkan Feng Hao tersenyum tipis. Namun, di dalam hatinya, dia juga bertanya-tanya apakah manik spiritual ini adalah yang kelima. Menurut pengalamannya sebelumnya, setiap solbet berisi metode unik yang memberinya kekuatan tak terduga. Namun, prasyarat untuk mengaktifkannya adalah manik jiwa ini tampaknya memiliki urutan tertentu. Jika solbet di depannya bukan solbet kelima, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan di dalamnya. Selain itu, ada juga solbet pada dirinya yang tidak berada dalam urutan yang sama. Manik jiwa pertama memberinya teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Manik jiwa kedua memberinya teknik budidaya jiwa yang kuat. Manik jiwa ketiga memberinya seni memisahkan surga, yang memberinya kemampuan untuk melipat gandakan kecakapan bertarungnya. Namun, masih ada satu lagi solbet yang belum dia temukan. Sekarang ada satu lagi solbet di depannya, apakah Feng Hao bisa mendapatkan sesuatu darinya atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyempurnakan solbet ini. Hanya dengan begitu dia akan tahu. Jika itu adalah solbet yang cocok, maka dia akan bisa mendapatkan kekuatan tertentu darinya. Omong-omong, saya sangat menantikannya. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk melihat wawasan kultivasi yang ditinggalkan oleh penjaga sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung duduk bersila dan bersiap untuk menyempurnakan solbet ini. Dia telah mencobanya sebelumnya. Meskipun solbet ini masih melekat di sekitarnya, dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan dari solbet. Hanya dengan menyempurnakannya dia bisa menghilangkan perlawanan ini. Duduk bersila, Feng Hao perlahan menutup matanya. Segera setelah itu, dia melihat kelima manik jiwa. Mereka tampaknya berputar mengelilinginya secara misterius. Feng Hao duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Segera setelah itu, dia melihat kelima manik jiwa, yang sepertinya berputar dalam lintasan misterius. Segera, dia diam-diam menyalurkan kekuatannya sendiri dan sepenuhnya membungkus lima manik jiwa di depannya. Cahaya ilahi sembilan warna perlahan menelan dan keluar dari tubuhnya. Secara bertahap, itu menyelimuti manik-manik jiwa dan memulai proses pemurniannya. 2.914 Namun, Feng Hao terus menyempurnakan manik spiritual. Proses ini memakan waktu beberapa jam, dan setelah beberapa jam, manik spiritual akhirnya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Manik spiritual kelima Namun, yang membuat Feng Hao merasa terkejut adalah tidak ada sedikitpun gerakan dari solbet kelima. Itu hanya tergeletak diam-diam di dalam dantian Feng Hao. Menghadapi adegan ini, Feng Hao agak kecewa. Meskipun ini adalah manik spiritual kelima yang dia peroleh, itu bukanlah manik spiritual kelima yang sebenarnya. Sepertinya dia perlu mengumpulkan lebih banyak lagi manik spiritual sebelum dia dapat memicu manik spiritual yang sebenarnya. Segera, Feng Hao perlahan membuka matanya dan berdiri. Manik spiritual bukanlah manik spiritual kelima yang dia harapkan, dan dia merasa sedikit kecewa di dalam hatinya. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat catatan di dinding menara warisan. Dari kelihatannya, itu akan sangat membantuku. Feng Hao tersenyum tipis, dan segera setelah itu, dia mulai mengamati pemahaman kultivasi. Harus dikatakan bahwa setiap orang yang bisa menjadi wali adalah orang yang menentang surga yang dapat mengguncang langit dan mengguncang bumi. Oleh karena itu, pemahaman kultivasi yang mereka tinggalkan secara alami cukup berharga. Setelah melihat sekilas, Feng Hao bisa merasakan bahwa pemahaman kultivasi para penjaga ini cukup membantunya. Bagaimanapun juga, dia perlu menstabilkan wilayah kekuasaannya. Melihat pemahaman yang ditinggalkan oleh para guru ilahi generasi sebelumnya, tanpa disadari Feng Hao tenggelam di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, meskipun basis kultivasi pribadinya tidak meningkat banyak, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam yang maha tinggi. Jika alam jenderal ilahi berada di luar pemahaman mereka, maka alam berdaulat adalah batas yang bisa dibayangkan orang. Di alam ini, jiwa seseorang bisa bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekalipun tubuh fisik seseorang dihancurkan, selama jiwanya masih ada, ia masih dapat hidup selamanya. Selain itu, Feng Hao tiba-tiba menemukan bahwa ada orang yang mengembangkan hukum waktu di antara para penjaga sebelumnya, dan bahkan telah meninggalkan pemahaman mereka. Seketika, Feng Hao bersuka cita di dalam hatinya. Setelah memahaminya dengan cermat, dia hanya bisa menghela nafas. Penjaga ini telah memahami kedalaman tertinggi hukum waktu, dan arahan umumnya tidak jauh berbeda dari apa yang dia harapkan. Akhir zaman adalah kehancuran, dan juga keabadian. Kekuatan waktu adalah yang terkuat. Itu bisa bertahan sesaat, dan juga bisa menghancurkan banyak hal. Bahkan putra surga yang sombong tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya sebelum waktunya. Untuk sisa waktu, apa yang dilakukan Feng Hao adalah memahami kedalaman tertinggi hukum waktu. Saat ini, dia telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum ruang, ketiadaan, dan kedalaman tertinggi dari hukum petir, kemurkaan surgawi. Penguasa biasa hanya bisa memahami dua kedalaman hukum waktu. Meskipun Feng Hao belum pernah melihat mereka bertiga sebelumnya, dia tahu itu akan menjadi tugas yang sulit untuk diselesaikan. Untungnya, seiring dengan meningkatnya budidaya Feng Hao, kendalinya atas hukum waktu tanpa disadari menjadi lebih mahir. Sedemikian rupa sehingga dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memahami kedalaman tertinggi. Pada saat ini, Feng Hao juga bersiap untuk memahami kedalaman hukum waktu, yang disebut keabadian yang dia sebutkan. Di dalam menara warisan, hukum waktu yang tak terbatas memenuhi seluruh tempat, menyebabkan ruang perlahan terdistorsi tanpa akhir. Namun, sepertinya mampu mengisolasi aliran waktu. Seluruh tubuh Feng Hao duduk di dalam ruang yang terdistorsi, tampak seperti sosok ilusi, terkadang mengeras, terkadang terdistorsi. Keadaan ini berlangsung lama, bahkan Feng Hao pun tidak menyadarinya. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu, dan waktu satu bulan semakin dekat. Namun, dia mempertahankan kondisi ini selama setengah bulan terakhir. Melalui periode pemahaman ini, Feng Hao telah dengan sengaja mengendalikan aliran waktu dalam radius 10 meter di sekitarnya. Akselerasi atau perlambatan seribu kali lipat sangat menakutkan bagi orang awam. Kita harus tahu bahwa begitu Feng Hao mengedarkan hukum waktu dengan sekuat tenaga, para penggarap dalam jarak 10 meter darinya akan terpengaruh oleh aliran waktu. Seribu tahun kemudian, atau mungkin seribu tahun yang lalu, dia akan mampu mengendalikan aliran waktu di wilayah ini dengan dirinya sebagai pusatnya. Ini bisa digunakan sebagai kartu truf saat menghadapi musuh, dan bisa digunakan sebagai elemen kejutan. Setelah beberapa lama, Feng Hao perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi sembilan warna berkedip di matanya. Namun, pada saat ini, Feng Hao perlahan mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, dia juga membuat segel tangan yang aneh dan dengan lembut berteriak, padatkan. Setelah suara Feng Hao jatuh, area dalam jarak 10 meter darinya langsung membeku. Rasanya bahkan waktu sendiri telah membeku. Seluruh tubuh Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Bahkan sedikitpun perubahan ekspresi terlihat di wajahnya. Namun, perasaan ilahinya merasakan segalanya. Metode manipulasinya saat ini adalah membekukan waktu dan mencapai keabadian sejati. Namun, sesaat kemudian, mata Feng Hao bergerak, dan semuanya kembali normal. Feng Hao juga perlahan menghela nafas. Pada akhirnya, dia tidak berhasil. Tidak ada cara baginya untuk mencapai keabadian sejati. Hukum waktu yang dia kendalikan saat ini paling banyak dapat membekukan waktu untuk sesaat, dan dia tidak dapat terus mengendalikan hukum waktu setelah itu. Para pelindung sebelumnya ternyata mampu memahami misteri hukum waktu. Sungguh mengesankan. Feng Hao menghela nafas. Setelah setengah bulan pelatihan, dia secara alami memahami bahwa pasti akan lebih sulit untuk memahami misteri hukum waktu. Bahkan dia, yang sudah lama memahaminya, tidak mampu membuat kemajuan apapun. Paling-paling, pemahamannya tentang hukum waktu menjadi lebih dalam. Sedangkan untuk memahami kedalaman tertinggi, sepertinya dia hanya tinggal selangkah lagi, namun kenyataannya, satu langkah ini sangat sulit bagi banyak orang. Setelah merenung sejenak, Feng Hao juga memahami bahwa tampaknya tidak ada gunanya baginya untuk terus memahami hukum waktu. Segera setelah itu, sebuah ide muncul di hatinya. Dia memperkirakan waktunya, dan menemukan bahwa masih ada waktu sebelum batas waktu satu bulan. Namun, dia ingin menggunakan waktu yang tersisa untuk mencoba dan meningkatkan kekuatan seni pemisahan surga. Sebelumnya, dia telah memahami lapisan kelima seni pemisahan surga secara kebetulan. Namun, sekarang dia telah maju ke alam berdaulat, dia seharusnya bisa terus mengembangkan seni membelah surga. Batas dari seluruh seni pemisahan surga adalah lapisan ke-9. Dengan kata lain, jika dia mengolahnya hingga batasnya, dia akan mampu melepaskan kekuatan lapisan ke-9. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa dia akan dapat memahami kekuatan lapisan ke-9 setelah maju ke alam berdaulat. Namun, dia sekarang tahu bahwa masih ada alam umum ilahi dan alam roh abadi di atas alam berdaulat. Dia merenung dalam hatinya bahwa memahami lapisan ke-6 mungkin merupakan batas baginya di alam berdaulat. Seni membelah surga tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Tampaknya seseorang hanya dapat memahami lapisan tertentu di setiap bidang. Bahkan jika seseorang mengembangkan seni pemisahan surga ke tingkat tertentu, ia tidak akan dapat maju lebih jauh, kecuali ia dapat meningkatkan ranah kultivasinya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao tidak terburu-buru untuk mulai berkultivasi. Dia sangat menyadari bahwa seni membelah surga bukanlah teknik budidaya biasa. Jika dia ingin membuat terobosan, dia mungkin membutuhkan sedikit keberuntungan. Namun, apa yang disebut keberuntungan ini harus ditemukan oleh Feng Hao sendiri. Pandangannya tertuju pada banyak pemahaman kultivasi di atasnya. Mungkin, apa yang disebut keberuntungan ini akan didapat dari mereka. Segera, dia terus mengamati pemahaman budidaya para pelindung yang tersisa. Meskipun tidak ada teknik penanaman mental yang tiada taranya atau teknik yang menghancurkan bumi, yang ada adalah pemahaman budidaya dari pelindung sebelumnya, pemahaman dao agung langit dan bumi, penjelajahan tubuh sendiri dan sebagainya. Sebagai perbandingan, Feng Hao segera menemukan kesamaan dalam pemahaman kultivasi para pelindung sebelumnya. Dao besar langit dan bumi yang mereka pahami tidak mengacu pada dao surgawi dari langit dan bumi, tetapi dao besar yang sebenarnya. Apa dao itu? Pertanyaan ini selalu ada di benak Feng Hao. Dia merasa bahwa dao surgawi bukanlah dao. Dao surgawi hanyalah pelindung yang diciptakan oleh hierark pangu. Berbeda dengan dao yang dikejar orang biasa. Melalui pemahaman kultivasi ini, Feng Hao secara bertahap menemukan bahwa pelindung sebelumnya secara samar-samar mengingatkannya bahwa dao yang sebenarnya tidak terlihat. Namun, dao setiap orang berbeda. Dao yang dipahami oleh pelindung sebelumnya mungkin berguna bagi orang lain, tapi begitu seseorang memasuki dao yang dipahami oleh pelindung sebelumnya, itu berarti dia tidak akan bisa membangun dao miliknya sendiri, dan tidak akan bisa melangkah ke dalam kebenaran. Uncak Sejak zaman kuno, setiap ahli yang terkenal memiliki pemahaman mereka sendiri tentang dao, yang memungkinkan mereka untuk naik selangkah demi selangkah. Dao para pendahulu hanya bisa dijadikan acuan, namun tidak boleh dikejar begitu saja, karena akan menyebabkan seseorang terjerumus ke jalan buntu. Hanya dengan membangun dao baru dan menghususkan diri pada dao sendiri, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk benar-benar mengejar dao. Namun, Feng Hao sedikit tergerak saat dia melihat pemahaman para pelindung masa lalu. Situasinya saat ini tampaknya sedikit berbeda dari dao yang dikejar oleh para kultifator masa lalu. Hukum ruang dan waktu yang dia miliki, dan bahkan kekuatan kemurkaan surgawi, bukanlah dao miliknya sendiri. Hanya melalui berbagai warisan dia dapat mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Namun, pada akhirnya, itu tetaplah dao orang lain. Hukum waktu adalah hukum yang dipahami oleh para ahli kuno. Hukum luar angkasa adalah manifestasi dari dao ketiadaan yang dikejar oleh keabadian ketiadaan. Adapun kekuatan murka surgawi, itu adalah manifestasi dari dao surgawi. Dia saat ini sedang memasuki dao orang lain, seperti yang dikatakan oleh pelindung sebelumnya. Ini bukanlah hal yang baik baginya untuk melanjutkan. Namun, pada saat ini, Feng Hao memikirkan tentang apa yang akan dia dapatkan jika dia menyerah pada hal ini. Hukum waktu, hukum luar angkasa, kekuatan kemurkaan surgawi, dan seterusnya adalah semua kemampuannya saat ini. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Namun, jika dia tidak menyerah, maka dia pada akhirnya akan menemui jalan buntu di masa depan. Dia tidak akan bisa melihat dao baru. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan melihat menara warisan yang megah. Di atasnya terdapat pemahaman kultivasi yang ditinggalkan oleh pelindung sebelumnya. Pada saat ini, hati Feng Hao langsung tenggelam dalam keadaan tenang. Dia perlahan-lahan merentangkan tangannya dan melepaskan kesadarannya yang luar biasa. Namun, pada saat ini, pemandangan berbeda muncul di benaknya. Pada saat ini, wawasan yang ditinggalkan oleh penjaga menara warisan sebelumnya berubah menjadi banyak sosok ilusi, seolah-olah tubuh asli mereka hadir. Mereka terus-menerus mengubah gerakan atau mengeluarkan gumaman. Semuanya tersaji dalam benak Feng Hao. Hatinya sangat tenang. Dia mengamati semuanya dengan cermat. Pemahaman kultivasi yang ditinggalkan oleh para pelindung sebelumnya sepertinya mengandung jejak mereka. Pada saat ini, Feng Hao secara bertahap mengaktifkan jejak ini, seolah-olah pelindungnya hidup kembali. Setelah beberapa lama, menara warisan tiba-tiba bergetar. Mutiara malam yang tergantung di titik tertinggi tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya yang langsung mendarat di tubuh Feng Hao. Dalam sekejap, seluruh tubuh Feng Hao perlahan melayang. Seolah-olah kekuatan tanpa nama menyebar dari menara warisan. Pada saat ini, seluruh klan pelindung bisa merasakan perubahan di menara warisan. Semuanya sangat terkejut. Bagaimanapun, situasi ini sangat jarang terjadi. Mau tak mau dia memikirkan tentang apa yang dialami oleh penjaga baru di menara warisan. Pada saat ini, lelaki tua Suanyuan juga melihat menara warisan dari jauh. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimanapun, itu Feng Hao. Namun, saat ini, Feng Hao telah mengalami banyak hal di menara warisan. Dalam benaknya, sosok demi sosok terus melintas. Ini semua adalah bayangan yang terbentuk dari pemahaman kultivasi yang ditinggalkan oleh pelindung sebelumnya. Adapun Feng Hao, dia sepertinya telah memahami banyak hal selama proses ini. Dia memiliki pemahaman baru tentang apa yang disebut Dao. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya yang mendarat di tubuh Feng Hao berangsur-angsur menghilang. Saat ini, Feng Hao juga membuka matanya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya rat-rat, dan segera setelah itu, energi di tubuhnya melonjak keluar. Lapisan ke-6 Heaven Splitting Art 2.916 Kapan ini terjadi? Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa makhluk iblis itu masih ada sejak lama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa makhluk iblis yang telah mengambil alih penguasa kilin api hitam akan kembali ke benua seratus ras dan menyebabkan kekacauan seperti itu. Uluhan ras tiba-tiba melancarkan ekspedisi yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Menurut kecerdasan umat manusia, kekuatan ras-ras ini semuanya berubah tanpa terkecuali kejam dan haus darah, kata Huang Yuntian dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa umat manusia berharap Anda dapat kembali secepat mungkin untuk mengatasi hal ini. Saat ini, orang-orang di benua seratus ras berada dalam keadaan panik. Ada pertempuran di mana-mana, dan benua itu dilalap api. Perang. Apakah kamu sudah memastikan bahwa itu adalah makhluk iblis? Feng Hao bertanya dengan lembut. Matanya menyipit, dan cahaya dingin menembusnya. Makhluk setan. Ketika keabadian ketiadaan turun di masa lalu, dia tidak tahu mengapa dia tidak menyerang makhluk iblis itu. Namun, makhluk iblis ini sudah ada di dunia penglai. Sekarang, ia telah menyusup ke benua seratus ras dan menyebabkan badai darah. Ya, saya sudah pergi untuk melihatnya. Itu pasti makhluk iblis. Penatua Suanyuan mengangguk. Namun, tidak ada cara untuk menemukan keberadaannya. Semua ras yang terinfeksi ternoda oleh kehadirannya. Apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini? Misalnya, kehadiran setan di tubuh mereka. Feng Hao mengerutkan alisnya. Ini bukanlah kabar baik. Tahukah kamu bagaimana perang para dewa di zaman kuno terjadi? Penatua Suanyuan berkata dengan lemah. Bahkan para jenderal ilahi dan ahli alam roh abadi dapat terinfeksi. Apalagi ahli biasa. Dan makhluk iblis yang mengambil ali adalah salah satu makhluk iblis yang disegel secara pribadi oleh Divine Pangu. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya dia. Penatua Suanyuan berkata dengan lembut. Kekuatan makhluk iblis terletak pada kemampuannya untuk mengeluarkan sisi gelap hati seseorang dan menyebabkannya jatuh. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu apa maksud Penatua Suanyuan. Tidak ada cara untuk menyelamatkan orang-orang yang terinfeksi. Hanya ada satu cara, dan itu adalah membunuh mereka semua. Hanya dengan melakukan ini mereka dapat sepenuhnya membersihkan makhluk-makhluk iblis ini. Begitu kehadiran makhluk iblis ini terus menyebar, kemungkinan besar akan menyebar ke seluruh benua seratus ras seperti wabah. Pada saat itu, umat manusia pun tidak akan bisa menghindarinya. Kita tidak harus membunuh mereka semua. Jika aura monster yang terinfeksi tidak kuat, mungkin ada cara untuk mengatasinya. Penatua Suanyuan dapat melihat dilema Feng Hao. Lagipula, membantai banyak ras adalah hal yang kejam. Apa solusinya? Feng Hao dan yang lainnya buru-buru bertanya. Sebelum Permaisuri Ilahi Nuwa kembali ke kekacauan primal, dia memahami metode untuk membersihkan makhluk iblis. Namun, dia tidak meninggalkannya di klan penjaga. Penatua Suanyuan berkata dengan lembut. Itu adalah salah satu metode Permaisuri Ilahi Nuwa. Dia menciptakan tubuh spiritual. Jika kita bisa menemukannya, kita mungkin bisa menangani orang-orang yang terinfeksi makhluk iblis. Apa itu? Feng Hao bertanya dengan heran. Permaisuri Ilahi Nuwa sebenarnya meninggalkan metode untuk menghadapi makhluk iblis. Namun, itu masuk akal setelah memikirkannya. Lagipula, dengan kemampuan hebat Permaisuri Ilahi Nuwa, tidak aneh jika dia memiliki metode untuk menghadapi makhluk iblis. Saya tidak tahu secara spesifik. Saya tidak yakin di mana makhluk spiritual itu berada saat ini. Tapi saya tahu bahwa makhluk itu ada di benua seratus ras. Penatua Suanyuan berkata perlahan. Itu karena Permaisuri Ilahi Nuwa menyebarkan kesadaran terakhirnya ke benua seratus ras, dan makhluk spiritual mengejarnya. Apakah tidak ada cara untuk menemukannya? Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Meskipun dia tahu metodenya, sepertinya sangat sulit menemukannya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak tahu bagaimana membedakan tubuh spiritual. Ini adalah Giyok Sembilan Revolusi. Penatua Suanyuan perlahan mengeluarkan batu yang diselimuti cahaya sembilan warna dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Dia berkata, ini adalah apa yang digunakan oleh Permaisuri Ilahi Nuwa untuk memperbaiki langit. Bawalah bersamamu. Jika kamu menemukan makhluk spiritual, secara alami kamu akan merasakannya. Feng Hao diam-diam menerima sembilan revolusi Giyok dan menghela nafas dalam. Benua seratus ras begitu besar. Menemukan makhluk spiritual yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ilahi Nuwa sangatlah sulit. Tampaknya ini adalah satu-satunya cara saat ini. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke benua seratus ras dulu. Feng Hao mengangguk. Segera setelah itu, dia juga ingin pergi. Awalnya, dia berencana mencari Wansin, tetapi dengan apa yang terjadi di benua seratus ras, tentu saja tidak ada waktu. Dia hanya bisa mendorongnya kembali. Baiklah, kamu pergi dulu. Aku akan pergi ke dunia penglai dulu. Ini bukan masalah kecil. Ada zona terlarang antara umat manusia dan dunia penglai. Meski segelnya sudah diperkuat, lebih baik berhati-hati. Aku membutuhkan lembah Suandao dan puncak Ling Xiao untuk mengirim lebih banyak orang. Penatua Suanyuan juga berdiri dan berkata, Sebentar lagi, saya akan memimpin seluruh ras pelindung ke benua seratus ras. Pada saat itu, kedua ras akan bergabung. Feng Hao mengangguk dan menyatukan kedua telapak tangannya. Aku akan merepotkan senior. Setelah itu, Feng Hao langsung pergi bersama Huang Yuntian dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak berani tinggal lebih lama lagi dan langsung kembali ke benua seratus ras. Hal ini sangat penting bagi Feng Hao. Jika sesuatu terjadi pada benua seratus ras dan mempengaruhi umat manusia, itu akan sangat buruk. Namun, ketika dia kembali ke benua seratus ras, ekspresinya menjadi lebih suram. Meskipun dia tidak kembali ke ras manusia, seluruh benua seratus ras telah berubah. Bahkan udaranya dipenuhi aura iblis yang sangat pekat. Seluruh benua seratus ras sepertinya telah runtuh. Dia bisa merasakan berbagai emosi negatif di mana-mana, terus-menerus merusak ras lain. Sepertinya situasinya lebih serius dari yang kita perkirakan. Huang Yuntian perlahan berkata, kita harus mengatasi masalah ini secepat mungkin. Begitu makhluk iblis menyebar ke seluruh benua seratus ras, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Hao menyipitkan matanya dan menganggupkan kepalanya. Dia juga menuju ras manusia. Karena dia sudah merasakan perubahannya, maka ras manusia tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, penguasa primordial dan penguasa lainnya masih berada dalam ras manusia. Jadi meskipun aura makhluk iblis itu tidak terkendali, mereka tidak akan berani menyerang ras manusia. 2917. Situasi saat ini jelas sangat parah. Ketika Feng Hao kembali ke umat manusia, dia menemukan bahwa jumlah penjaga telah bertambah banyak. Ia bahkan melihat banyak orang dari ras lain. Mereka sepertinya mencari perlindungan umat manusia, berkumpul di dekat umat manusia. Umat manusia bagaikan sebidang tanah suci terakhir di benua seratus ras, karena ahli terkuat dari benua seratus ras tinggal di sini. Feng Hao mengerutkan kening saat melihat orang-orang ini muncul. Tampaknya situasinya telah melebihi ekspektasinya. Makhluk iblis telah melukai hampir setengah ras di benua seratus ras. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan segera jatuh ke tangan umat manusia. Itu adalah penguasa umat manusia, Feng Hao. Selamatkan kami, Kaisar Angin. Hentikan perang di benua seratus ras. Segera, ada beberapa orang yang melihat penampilan Feng Hao. Segera, mereka dengan bersemangat berteriak dan memohon pada Feng Hao untuk membantu. Feng Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar orang-orang ini tenang. Ia berkata dengan jelas, semuanya, jangan khawatir. Kami telah kembali hari ini untuk mengusir makhluk-makhluk iblis ini dari benua seratus ras. Dengan jaminan Feng Hao, emosi orang-orang ini berangsur-angsur menjadi tenang. Saat melihat mata mereka yang dipenuhi harapan, Feng Hao langsung merasakan beban di tubuhnya semakin berat. Makhluk iblis terkutuk. Feng Hao tidak tahan melihat benua seratus ras jatuh ke dalam kekacauan akibat kobaran api perang. Mungkin inilah asal mula apa yang disebut perang para dewa di zaman kuno. Di zaman kuno, bahkan para ahli jenderal ilahi dan roh abadi pun bisa tertular oleh makhluk iblis ini, apalagi orang biasa seperti mereka. Dia perlu menemukan cara untuk melenyapkan makhluk iblis ini, atau seluruh benua seratus ras akan jatuh ke tangan makhluk iblis tersebut. Pada saat itu, segel wilayah terlarang mungkin akan dibuka. Jika ada masalah dengan segel wilayah terlarang, hal itu akan berdampak pada dunia pengelai juga. Pada saat itu, kekacauan di zaman kuno akan muncul kembali. Di masa lalu, ada pangu hierarki yang menekan semua ini. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara alami mustahil menemukan keberadaan hierarki pangu. Mereka harus menghentikan semua bahaya sejak awal. Pada saat ini, Feng Hao juga mengepalkan giyok sembilan warna di tangannya. Ini adalah satu-satunya petunjuknya saat ini. Dia perlu menemukan metode yang ditinggalkan Dewi Enfaiwa. Kalau tidak, dia hanya bisa mengikuti metode yang diberikan suanyuan padanya dan membunuh semua ras yang terinfeksi monster satu per satu. Ini sama saja dengan menodai tangan Feng Hao dengan darah. Jika dia benar-benar melakukan itu, tangan Feng Hao akan ternoda darah banyak orang. Dia tidak akan melakukan ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia kuat, dia bukanlah seorang pembunuh. Tidak ada yang mau menodai tangannya dengan darah. Setelah menghibur ras lain yang datang untuk mencari perlindungan, Feng Hao berjalan ke kerumunan manusia dengan ekspresi serius. Saat ini, semua orang di ras manusia merasa cemas. Bagaimanapun, kekacauan yang mengerikan telah terjadi di benua seratus ras. Jika bukan karena para ahli yang ditinggalkan oleh Feng Hao untuk melindungi ras manusia, mereka mungkin akan berakhir dalam situasi yang sama. Feng Hao, kamu kembali. Pada saat ini, penguasa kekacauan primordial, penguasa baik dan jahat, dan yang lainnya bergegas ketika mereka mendengar bahwa Feng Hao telah kembali. Lagi pula, masalah ini terlalu serius. Itu pada dasarnya mempengaruhi seluruh benua seratus ras. Feng Hao menganggup dan langsung bertanya, berapa banyak ras yang telah terinfeksi monster. Lebih dari tiga puluh, dan jumlahnya terus meningkat. Ekspresi Sovereign of Primordial Chaos sangat serius. Jumlah ini pada dasarnya mencakup ribuan ahli. Mereka semua telah melancarkan ekspedisi di benua ini. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuh dan memperjuangkan berbagai sumber daya. Lebih dari tiga puluh. Feng Hao menarik napas dingin ketika mendengar nomor itu. Itu terlalu banyak. Itu hampir sepertiga dari balapan di benua seratus ras. Untuk saat ini, area dalam jarak satu juta mil dari ras manusia aman. Belum ada aura iblis apapun, tapi saya rasa jika ini terus berlanjut, pada akhirnya giliran kita. Harus bertarung melawan seluruh benua seratus ras, kata penguasa baik dan jahat. Berdasarkan situasi saat ini, bukan karena makhluk iblis tidak berani menyerang ras manusia, tetapi mereka akan meninggalkan ras terkuat, ras manusia, sampai akhir. Ketika aura makhluk iblis menyebar ke seluruh benua seratus ras, pada akhirnya hanya giliran ras manusia. Feng Hao menyipitkan matanya ketika mendengar analisisnya. Dia segera berkata, tidak peduli apa, makhluk iblis tidak boleh muncul dalam radius 10 ribu mil dari ras manusia. Jika mereka muncul, bunuh mereka tanpa ampun, tidak peduli siapa mereka. Kalau begitu, kita tidak akan punya cukup tenaga. Lagi pula, beberapa ras lain yang melarikan diri menggunakan ras manusia sebagai tempat berlindung. Kita perlu membagi sebagian dari orang-orang kita untuk mengelola mereka. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan tertahankan jika terjadi kekacauan. Penguasa kekacauan primordial mengerutkan kening. Seharusnya tidak ada masalah dengan tenaga kerja. Pelindung ras manusia akan segera tiba, dan kami akan mendistribusikannya nanti. Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh, yang perlu kita cegah adalah aura makhluk iblis memasuki area ini. Penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa para ahli pelindung akan tiba. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa Feng Hao juga merupakan pelindung baru. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Kita harus menemukan cara untuk menemukan sumber aura makhluk iblis itu. Dengan kata lain, kita harus menemukan lokasi Soverein Black Kilin. Kata Huang Yuntian sambil mengerutkan kening. Mereka harus menemukan solusinya sekarang. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menyembuhkan masalah ini sepenuhnya. Makhluk iblis yang merasuki Soverein Black Kilin adalah eksistensi yang bahkan Dewa Pangu pun tidak bisa menghadapinya. Saya khawatir ini akan sangat sulit untuk kita hadapi. Pada saat ini, Feng Hao berkata perlahan, jangan buang waktu padanya sekarang. Bagaimanapun, dia akan muncul sendiri ketika saatnya tiba. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan benda yang ditinggalkan Santo Nuwa. Hanya dengan begitu kita bisa menyelamatkan Benua Seratus Ras. Dari Benua Seratus Ras 2918 Sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewi Nuwa Penguasa Primordial dan yang lainnya segera merasa seolah-olah mereka telah melihat cahaya di ujung terowongan. Mereka langsung menanyakannya secara detail, namun hasilnya agak mengecewakan. Lagi pula, bahkan Feng Hao tidak yakin apa yang ditinggalkan Dewi Nuwa. Hanya batu giok sembilan warna di tangannya yang bisa merasakannya. Meskipun masih ada harapan, itu terlalu tipis. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Xiaolong, Grand Miss Sovereign menghela nafas. Harapan yang muncul di hatinya dengan susah payah meredup secara signifikan. Benua Seratus Ras sangatlah besar, tetapi menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewi Nuwa tanpa mengetahui apa itu sangatlah sulit. Tidak ada bedanya dengan naik ke surga. Feng Hao terdiam saat mendengar ini. Memang sangat sulit, tapi setidaknya itulah satu-satunya harapan mereka saat ini. Selain ini, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Benua Seratus Ras. Jika tidak, di saat-saat terakhir, Feng Hao akan membantai setengah dari Seratus Ras Benua dengan imbalan perdamaian masa lalu. Namun, pada saat itu, tangan Feng Hao akan berlumuran darah, dan dia bahkan akan melakukan kejahatan yang akan berlangsung selamanya. Meskipun harapannya tipis, kita tidak boleh menyerah. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menghela nafas. Bahkan jika mereka menyerah, siapa lagi yang bisa membela Benua Seratus Ras? Besiaplah untuk mengumpulkan semua orang. Begitu senior Suanyuan tiba, kami akan mendistribusikan mereka kembali. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi perbedaan antara ras manusia dan ras pelindung. Feng Hao melambaikan tangannya. Dia telah menjadi pelindung baru, dan ras manusia serta ras pelindung telah menyatu. Tidak peduli apapun yang terjadi, umat manusia secara alami harus memikul tanggung jawab ras pelindung. Dengan perintah Feng Hao, semua ahli dengan posisi penting dalam umat manusia bergegas kembali, siap mendengarkan pengaturan Feng Hao. Di Akademi Surgawi, Feng Hao dan sekelompok orang sedang menunggu. Pada saat ini, King Meng Kecil melompat. Dia tahu ayahnya telah kembali, jadi dia sangat bahagia. King Meng Kecil, berhati-hatilah. Kamu sudah menjadi gadis besar, namun kamu masih berpindah-pindah. Suruh ayahmu menikah denganmu di lain hari. Di belakangnya terdengar suara wanita yang lembut. Setelah mendengar ini, Feng Hao tersenyum tipis ketika kelembutan yang jarang terlihat muncul di wajahnya. King Meng Kecil dan Yuning. Tetapi pada saat ini, batu giok sembilan warna di tangannya tiba-tiba menyala, memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Adegan ini segera membuat hati Feng Hao dipenuhi keheranan. Batu giok sembilan warna itu benar-benar bereaksi. Namun, penguasa kekacauan primordial, penguasa surgawi, dan yang lainnya juga menyadari hal ini dan berdiri bersamaan dengan wajah terkejut. Mereka jelas tahu apa artinya batu giok sembilan warna itu bereaksi. Mungkinkah benda yang mereka cari selalu ada di samping mereka? Pada saat ini, King Meng Kecil berlari ke belakang Feng Hao dan bersembunyi sambil tersenyum, sementara Yuning berjalan mendekat dengan senyum tak berdaya. Dia merasa jauh lebih nyaman saat melihat Feng Hao kembali. Lagi pula, setiap kali dia melihat Feng Hao keluar, dia akan khawatir, tetapi dia tidak bisa membantu Feng Hao. Apa yang salah? Yuning terkejut ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah penguasa primordial dan yang lainnya. Tak lama kemudian, dia dengan lembut berkata, Mungkinkah King Meng Kecil mengganggumu? Aku akan membawanya keluar sekarang. Tidak, tidak ada hal seperti itu. Feng Hao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Segera, dia menyadari bahwa cahaya yang dipancarkan oleh batu giok sembilan warna di tangannya secara bertahap menjadi stabil. Artinya, benda yang mereka cari ada tepat di samping mereka. Namun, sebelumnya tidak ada reaksi. Hanya setelah Yuning dan King Meng Kecil tiba barulah ada reaksi. Itu harusnya berhubungan dengan mereka berdua. Namun, Feng Hao memegang batu giok sembilan warna di tangannya dan berjalan beberapa langkah lebih dekat ke King Meng Kecil, tetapi menemukan bahwa tidak ada perubahan pada batu giok sembilan warna itu. Segera, Feng Hao sekali lagi mendekati sisi Yuning. Cahaya yang dikeluarkan oleh batu giok sembilan warna akhirnya mulai berfluktuasi. Di tubuh Yuning. Pada saat ini, Feng Hao mengerti bahwa di tubuh Yuning, ada sesuatu yang dia cari. Hei, apa ini? Yuning melihat batu giok sembilan warna di tangan Feng Hao, dan hatinya sangat penasaran. Yuning, apakah kamu memiliki sesuatu yang tidak diketahui asalnya? Pada saat ini, Feng Hao juga bertanya dengan mendesak. Awalnya ia mengira itu hanyalah pantulan di cermin, namun ia tidak menyangka bahwa benda yang ia dan orang lain cari selalu ada di sisinya. Hal aneh. Yuning sedikit terkejut, dan segera menggelengkan kepalanya dengan bingung, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, apakah ada batu giok yang tidak diketahui asalnya, atau yang lainnya. Saat ini, karena Feng Hao sendiri tidak mengetahui apa yang ditinggalkan oleh Ratu Suci Dewi Nua, dia tidak dapat memberikan gambaran umum, dan hanya dapat mengatakannya secara samar-samar. Wajah Yuning penuh garis hitam. Dia memandang Feng Hao, dia tidak tahu apa yang Feng Hao bicarakan. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui di tubuhnya. Grand Miss Master dan yang lainnya juga datang satu demi satu, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, tetapi di depan mereka, batu giok sembilan warna bereaksi terhadap Yuning. Dengan kata lain, pasti ada sesuatu di tubuh Yuning yang berhubungan dengan batu giok sembilan warna ini. Saat semua orang bingung, orang-orang dari klan penjaga tiba. Yang pertama tiba adalah lelaki tua Suanyuan dan sekelompok tetua. Ratusan orang klan penjaga juga tiba secara berkelompok. Senior Suanyuan, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat kedatangan lelaki tua Suanyuan, mata Feng Hao dan yang lainnya berbinar. Dengan masalah seperti ini di depan mereka, mereka hanya bisa meminta nasihat orang tua Suanyuan. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu yang membutuhkan tulang lama saya? Orang tua Suanyuan juga tertawa, dan langsung menyapa Grand Miss Master dan yang lainnya satu persatu. Batu giok sembilan warna bereaksi. Feng Hao perlahan mengangkat batu giok sembilan warna di tangannya, dan berkata tanpa daya, sayangnya, kami tidak dapat menemukan apa yang berhubungan dengan batu giok sembilan warna itu. Namun, lelaki tua Suanyuan tercengang. Dia benar-benar menemukannya, dia dengan hati-hati mengidentifikasinya, dan itu memang batu giok sembilan warna yang memancarkan fluktuasi energi unik. Apa penyebabnya? Orang tua Suanyuan juga bertanya. Masalah ini sangat penting, dan mereka harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. 2019 Ketika penatua Suanyuan melihat Yuning, ekspresinya tidak banyak berubah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat batu giok sembilan warna, dia mengerutkan kening. Bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setelah giok sembilan warna meninggalkan jarak tertentu, ia menjadi tenang kembali. Ketika mendekati Yuning lagi, ia langsung mendapat reaksi yang luar biasa. Tidak peduli apa, Yuning ini pasti ada hubungannya dengan apa yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ilahinua. Saya juga tidak tahu. Penatua Suanyuan juga menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Lagipula, tidak ada yang tahu apa yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ilahinua. Namun, Feng Hao juga berulang kali menegaskan bahwa Yuning tidak membawa apapun padanya, termasuk semacam Leon Tin Giok. Dia tidak memilikinya sama sekali. Wanita muda ini ahli dalam bidang kedokteran. Pada saat ini, Penatua Suanyuan juga bertanya perlahan. Yuning mengangguk. Dia pandai dalam bidang kedokteran sepanjang hidupnya. Meskipun kultivasinya telah meningkat, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk berkultivasi, wilayahnya akan tetap meningkat secara otomatis. Hari ini, Yuning juga seseorang yang akan melangkah ke alam Dewa Ilahi. Harus dikatakan bahwa ini juga merupakan keberadaan yang berbeda. Ia tidak pernah berinisiatif untuk berkultivasi, namun budidayanya tetap meroket seperti roket. Bakat semacam ini, bahkan Feng Hao pun kagum. Tapi tidak ada cara lain, siapa yang membiarkan orang lain terlahir seperti ini. Penatua Suanyuan sedikit berpikir sejenak, lalu segera berkata kepada Feng Hao, saya punya ide, tapi saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Senior, tolong bicara. Kata Feng Hao, bagaimanapun, orang yang paling akrab dengan masalah ini mungkin adalah Penatua Suanyuan. Bisa atau tidaknya batu giok sembilan warna dan Yuning terurai bergantung pada Penatua Suanyuan. Alasan kenapa iblis bisa merajalela secara tidak bermoral adalah karena kekuatan mereka dapat memprovokasi sisi gelap hati manusia. Sekarang, ras yang bertarung di benua seratus ras hanya terinfeksi oleh aura iblis, membutakan hati mereka. Penatua Suanyuan berkata dengan suara yang dalam, karena wanita ini pandai dalam bidang seni, saya ingin mencoba dan melihat apakah seninya dapat menyelesaikan orang-orang yang terinfeksi ini. Apakah itu mungkin? Saat ini, Feng Hao juga tercengang. Yuning pandai dalam pengobatan dan juga bisa menyelamatkan orang, tetapi untuk menghadapi orang-orang yang terinfeksi aura monster, keterampilan medis biasa tidak dapat melakukannya. Keterampilan medis tidak hanya tentang menyembuhkan orang, tetapi juga tentang menyembuhkan jantung. Sepertinya saya telah memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi saya baru akan mengetahuinya setelah serangkaian tes. Orang tua Suanyuan melirik Yuning, nadanya penuh ketidakpastian, tapi Feng Hao ragu-ragu. Ini kedengarannya agak luar biasa. Keterampilan medis Yuning sangat bagus, tetapi bisakah dia benar-benar menyingkirkan jantung yang terinfeksi itu? Feng Hao, biarkan aku mencobanya. Saat ini, Yuning sepertinya telah menebak beberapa hal. Dia tidak tahu sebab dan akibat, tapi dia tahu bahwa Feng Hao dan yang lainnya sedang mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan situasi saat ini di Benua Seratus Ras, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan dia. Sekarang Benua Seratus Ras sangat kacau, sangat mustahil bagimu untuk keluar. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kamu tidak bisa meninggalkan umat manusia. Feng Hao tidak egois, dia memang memikirkan keselamatan Yuning. Di seluruh Benua Seratus Ras, selain umat manusia, tidak ada tempat lain yang bisa disebut aman. Penatua Suanyuan tidak berbicara. Dia memberikan keputusan kepada Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao sekarang adalah patriar klan penjaga. Namun, Yuning menunjukkan ekspresi keras kepala yang jarang terjadi. Tampaknya dia ingin tetap berpegang pada idenya sendiri. Secara relatif, Yuning selalu ingin membantu Feng Hao berbagi beban di pundaknya. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya seberapa besar tanggung jawab yang dipikul Feng Hao. Namun, hingga saat ini, dia belum memiliki kemampuan untuk membantu. Saat ini, sepertinya ada peluang baginya untuk membantu Feng Hao, jadi dia segera bertahan. Meski menghadapi bahaya, dia tidak mau menyerah. Melihat tatapan keras kepala Yuning, Feng Hao juga sedikit menghela nafas. Dia sangat jelas tentang pemikiran Yuning, tetapi baginya, jika Yuning dalam bahaya, itu akan lebih menyakitkan daripada membantai setengah dari seratus ras benua. Dengarkan aku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Yuning. Namun, saat ini, Guru Hong Meng menonjol dan dengan tenang berkata, sebenarnya, ada solusinya. Alis penatua suanyuan bergerak-gerak, dan kemudian dia memandang Guru Hong Meng dan berkata, Bicaralah. Sangat mudah untuk mengujinya. Grand Miss Master memandang Yuning dan berkata, Di luar sangat berbahaya. Feng Hao tidak ingin kamu pergi, tapi dia punya alasannya sendiri. Kita bisa membawa kembali seorang ahli yang terinfeksi oleh makhluk iblis, dan kemudian kita akan tahu. Mendengarkan kata-kata Guru Hong Meng, mata Feng Hao berbinar. Iya, ini juga merupakan solusi. Karena dia tidak ingin Yuning mengambil risiko, dia bisa keluar dan secara paksa membawa kembali seorang ahli yang terinfeksi oleh makhluk iblis. Dengan cara ini, dia bisa menguji apakah Yuning punya solusi atau tidak. Ini juga merupakan solusi yang layak. Penatua suanyuan mengangguk. Hal ini akan menyelesaikan dua masalah sekaligus. Feng Hao segera bergerak, berdiri, dan berkata, Saya akan menyelesaikan masalah ini. Sekarang bagian luarnya sangat kacau, akan sangat mudah untuk menemukan seorang kultifator yang terinfeksi oleh makhluk iblis. Penatua suanyuan mengangguk dan segera berkata, Saya akan pergi bersamamu. Segera setelah itu, Feng Hao pergi. Sedangkan untuk konferensi ras manusia, dia menyerahkannya kepada Grand Miss Sovereign dan yang lainnya untuk memimpinnya. Kembali dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa lagi, tindakan Feng Hao mau tidak mau menyebabkan sebagian orang diliputi keraguan. Namun, segera setelah itu, tersiar kabar bahwa Feng Hao telah menemukan metode untuk menyelesaikan kekacauan seratus ras. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Setelah meninggalkan konferensi ras manusia, Feng Hao dan Penatua suanyuan mencari keberadaan yang terinfeksi oleh makhluk iblis. Dalam perjalanan, Feng Hao bertanya, Senior suanyuan, apakah Anda sudah menebak mengapa Yuning berhubungan dengan Giyok Sembilan Warna? Penatua suanyuan mengangguk dan berkata, Ini juga hanya tebakan. Mengenai spesifiknya, kita harus menunggu sampai kita mengujinya. Kalau tidak salah, Yuning sendiri adalah reinkarnasi dari sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewi Nua. 2920 Ada catatan tentang klan penjaga. Saat itu, Permaisuri ilahi Nua tidak hanya memiliki kemampuan untuk menciptakan semua ras, tapi dia juga memiliki kemampuan ilahi yang paling mengesankan, dan itu adalah obat. Penatua suanyuan berkata dengan sungguh-sungguh, Jika saya tidak salah, apa yang ditinggalkan Permaisuri ilahi Nua adalah jiwa pengobatan. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia langsung terdiam. Ini agak terlalu mendadak, dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Jiwa pengobatan? Maka secara logika, bukankah Yuning mewarisi sebagian dari warisan Nua? Kalau itu jiwa pengobatan, maka bisa dimaklumi. Dia memang memiliki kemampuan ini. Penatua suanyuan berkata dengan lemah, bahkan dapat dikatakan bahwa Yuning adalah reinkarnasi dari Permaisuri ilahi Nua. Meskipun itu hanya sebagian dari kekuatannya, itu tetap mewakili kehendak Permaisuri ilahi Nua. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia berkata, Mari kita bawa kembali dulu dan mengujinya. Jika berhasil, berarti tebakanmu benar. Penatua suanyuan mengangguk. Mereka akan segera mengetahui hasilnya. Seiring berjalannya waktu, Feng Hao dan Penatua suanyuan secara bertahap meninggalkan wilayah umat manusia. Namun, di benua seratus ras saat ini, selain wilayah ras manusia, hampir semua tempat lainnya adalah medan perang. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan sepanjang waktu. Benua seratus ras telah berubah menjadi seperti ini. Sungguh menyedihkan. Feng Hao mendongak. Dia bahkan bisa dengan mudah melihat mayat berserakan di pegunungan. Tempat itu dipenuhi darah. Saya yakin Anda harus memahami alasan mengapa pangu ilahi menyegel makhluk-makhluk iblis ini. Jika mereka tidak dihentikan, begitu mereka menyebar ke seluruh dunia, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dunia ini akan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Penatua suanyuan menggelengkan kepalanya. Perang para dewa kuno dimulai karena ini. Dalam perang itu, banyak ahli yang gugur, tetapi setiap orang hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, yaitu menghentikan penyebaran makhluk iblis ini ke dunia. Perlu diketahui bahwa di zaman kuno, aura makhluk iblis ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli alam roh abadi tidak dapat menghindarinya. Tidak peduli apa, aku harus memikirkan cara untuk sepenuhnya menekan makhluk iblis di zona terlarang di masa depan. Feng Hao perlahan berkata, generasi ini tidak perlu khawatir karena segala macam peluang keberuntungan. Namun bagi generasi mendatang, keberadaan zona terlarang tidak diragukan lagi merupakan bom waktu. Terlebih lagi, itu adalah bom waktu yang tidak ada yang tahu kapan akan meledak. Di generasi ini, ada orang seperti Feng Hao yang mengawasinya. Namun, kekuatan waktu adalah yang paling menakutkan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, era yang tak terhitung jumlahnya akan berlalu. Pada saat itu, bahkan Feng Hao tidak dapat menjamin bahwa dia akan hidup selamanya di dunia ini. Oleh karena itu, memikirkan cara untuk menyelesaikan sepenuhnya masalah kawasan terlarang akan memberikan ketenangan pikiran bagi generasi mendatang. Di masa lalu, bahkan Dewa Pangu tidak memiliki cara untuk menghadapi klan iblis. Bahkan lebih sulit lagi untuk menghadapi generasi mendatang. Penatua Suanyuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, tetapi sekarang belenggu garis keturunan klan manusia Anda telah dipatahkan, jika ada keberadaan seperti Dewa Pangu, pasti ada cara untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah dari tiga masalah terlarang. Zona. Mungkin, tidak ada yang bisa memastikannya. Sangat sulit untuk menjadi eksistensi seperti Dewa Pangu. Setelah era yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada satu Dewa Pangu. Feng Hao tertawa. Tapi karena Dewi Nuwa telah menciptakan ras manusia saat itu, itu berarti pasti akan ada eksistensi seperti Divine Soverein Pangu. Keberadaan tidak bisa dihindari. Dewi Nuwa pasti mengetahui kebenaran ini. Itulah mengapa dia menghabiskan seluruh energinya untuk menciptakan klan manusia. Sebenarnya, bagiku, aku yakin kamulah orangnya. Pada saat ini, Penatua Suanyuan tersenyum tipis. Feng Hao terkekeh dan berkata, Bagaimana mungkin aku? Penatua Suanyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya perasaan ini. Saat keduanya bergerak semakin cepat, mereka dengan cepat menemukan target yang mereka cari. Riak energi yang sangat kuat meletus dari pegunungan di depan mereka. Segera, keduanya saling bertukar pandang, sebelum menuju ke arah itu. Memang ada orang yang berkelahi, dan semuanya adalah kultifator yang telah terinfeksi makhluk iblis tersebut. Kedua belah pihak bertarung tanpa emosi, dan metode mereka sangat kejam. Mereka baru saja kehilangan perasaan kasih sayang yang paling mendasar di hati mereka. Ayo ambil satu saja. Feng Hao mengerutkan alisnya dan segera menyerang. Dia sudah menjadi ahli alam berdaulat, jadi sangat mudah baginya untuk berurusan dengan kelompok ahli yang bahkan belum mencapai alam master ilahi. Tekanan yang keluar dari tubuhnya saja sudah cukup membuat yang lain merasa tidak nyaman. Namun meski begitu, orang-orang yang terinfeksi makhluk iblis itu tidak peduli sama sekali. Ketika mereka melihat Feng Hao muncul, mereka segera bergegas menuju Feng Hao. Mereka bahkan tidak memikirkan apakah mereka cocok untuk Feng Hao. Melihat kegilaan orang-orang ini, Feng Hao pun tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. Segera, hanya dengan satu telapak tangan, tekanan yang sangat besar dilepaskan. Area dalam radius 10 mil diselimuti oleh tekanan yang menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, para seniman bela diri yang terinfeksi aura iblis semuanya berubah menjadi daging cincang. Di bawah tekanan Feng Hao, orang-orang ini tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, Feng Hao menunjukkan belas kasihan dan sengaja membiarkan mereka berdua hidup. Namun, situasi kedua orang ini tidak jauh lebih baik. Anggota badan mereka dipatahkan oleh Feng Hao, tetapi mereka masih memiliki ekspresi gila di wajah mereka. Mereka terus mengaum pada Feng Hao seperti binatang buas. Tinggalkan dua di antaranya, kami akan membawanya kembali dan membiarkan Yuning mengujinya. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao juga berencana membawa kedua orang ini kembali. Oke, serahkan itu padaku. Pada saat ini, lelaki tua Suanyuan perlahan mengambil langkah ke depan dan membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Segera, energi dunia mengeluarkan fluktuasi yang aneh dan dengan cepat terkondensasi menjadi rune yang aneh. Rune ini jatuh ke tubuh kedua pembudidaya. Kemudian, kedua penggarap itu tidak bisa bergerak satu inci pun seolah-olah mereka terikat. Metode ini sungguh menakjubkan. Feng Hao juga memuji. Di bawah metode orang tua Suanyuan, kedua pembudidaya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan.